Good morning guys, jadi sekarang kita lagi mau ke Pia Nemo Disana kita bakal trekking lagi Cuman kali ini medannya tuh gak sesusah yang kemarin Soalnya kita lebih naik tangga Ada 320 anak tangga Kita langsung aja liat disana ya Sekarang kita sudah di Pia Nemo Sekarang kita lagi menanjak naik Dan kali ini aku bawa handuk Soalnya aku gak mau kayak kemarin lagi Kayak kemarin itu sampe keringetannya jatoh-jatoh Aku sampe susah ngeliat Gila ini 320 anak tangga Dan kalian perlu tau Sekarang ini kita baru anak tangga ke 20 Udah mau mati Kayak kita udah sampe di puncak Pemandangannya bagus banget Sama kayak yang kemarin Oh my god Mau mati Nah ini guys, jadi ada yang buang sampah sembarangan disini Jadi gak boleh buang sampah sembarangan ya Guys disini tempatnya masih bagus banget Ayo kita sama-sama jangan buang sampah sembarangan Kalau misalnya ketemu sampah Langsung ambil aja Ini kita udah kumpulin banyak banget Tidak boleh buang sampah sembarangan Kita mau buang sekarang ketong sampahnya Sampai Gila ini bagus banget Engga bohong Jadi kita bakalan diving disini guys So happy So happy So happy Hi guys Tadi kita udah selesai diving Cape banget 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 Bener-bener cape banget Soalnya harus latih pernafasan Bebannya berat juga Tapi seru banget Bebannya tadi katanya kalau dihitung 20 ribu Tapi serunya seru banget guys Bener-bener kalian tuh harus berpapain Dan kalian kalau mau kerjaan empat Please Kalian harus punya Diving license dulu Kalian pentingan ambil Soalnya kalau kalian gak punya diving license Kalian gak bisa ke tempat-tempat yang Pro-nya Gak bisa ke tempat yang lebih bagus Ini tuh kayak istilahnya tempat yang aku datang Ini cuma tempat Apa namanya Pelatihan doang Dan sekarang kita di pantai apa? Pasir timbul Pasir timbul Jadi pasirnya itu tuh kayak Di tengah-tengah kayak laut gitu Pokoknya bagus banget lah deh Infinite Pool Bagus banget Infinite Pool Yuk kita langsung lihat aja pasirnya Ini bener-bener laut guys Makanya dibilangnya tuh Infinite Pool Soalnya ini bener-bener laut semua Cuma kita bisa berdiri Karena ada pasir timbul Masih ya pasir timbul Halo guys Jadi kita udah pulang Udah di resort lagi Cape banget Dan sekarang ini jam 8 Di pasir timbul itu enak banget Bener-bener pemananya bagus banget Dan aku foto banyak banget Ini beberapa hasilnya juga Aku kasih lihat Ini perjalanan ke pantai Yang paling berkesan juga buat aku gitu Banyak pelajarannya Banyak Gimana kita menjaga lingkungan Segala macem By the way Soal jaga lingkungan Tadi juga sempat banget Ada yang sempat sewot gitu sama kita Soalnya karena kita videoin Gimana kita harus Ngambil sampah Dan buang sampah ke tempatnya Terus ada beberapa orang Yang agak kurang suka Karena menganggapnya Bahwa kita hanya Pencitraan aja Bahwa kita tuh cuman Ngambilin sampah Hanya di depan video aja Padahal gak begitu Maksudnya kita Kenapa kita videoin Kita videoin itu Kita hanya bermaksud Supaya Pesan ini tuh Sampai ke kalian Ini pun pesan Yang disampaikan oleh Para orang lokal disini Mereka minta tolong Sama kita Secara pribadi Bahwa tolonglah Tolong bantu kita Sebarkan ini semua Ke kalian Agar Kalian juga mau Membantu menjaga lingkungan Apalagi Raja Ampat ini Termasuk Salah satu Hartanya di Indonesia Dan lagi Raja Ampat ini Ini masih pure Ini masih pure banget guys Jadi itu masih bersih banget Masih murni banget Jadi itu Kenapa kita harus Rame-rame menjaga Raja Ampat dan semua tempat Semua di Indonesia Gitu Dan itu harus dimulai Dari diri kita sendiri Kalau gak siapa lagi yang mulai Dan mungkin Untuk melakukan hal-hal Baik seperti ini Itu tuh Sangat susah Karena Kita takut untuk Dijudge orang lain Seperti Kayak yang tadi Telah kita lakukan Orang ngejudge kita Tuh munafik Gitu kan Ada orang yang Anggap bahwa Pencitraan aja Tapi Kalian gak usah peduli Jangan takut Dijudge Jangan takut Dibilang munafik Karena orang yang Menganggap kita munafik Karena sebenarnya Dialah yang paling takut Untuk dianggap Sebagai orang munafik Maka mereka Daripada Dianggap munafik Mereka lebih baik Tidak melakukan Suatu kebaikan Kan itu Merugikan Sekali Gitu kan Itu malah merugikan Diri sendiri dan orang lain Jadi Tidak peduli apa kata orang Mau orang Mau bilang kita apapun Mau bilang kita munafik Mau bilang kita Pencitraan Yang penting kita lakukan Apa yang menurut kita benar Oke guys Thank you guys So Ini hari terakhir juga Sedih banget Besok pagi-pagi banget Kita udah harus bangun Dan kita akan berangkat ke kota Kita akan cobain makan-makan disana Dan jalan-jalan juga Dan Habis itu kita langsung balik ke Jakarta Guys Ini aku lagi pake masker By the way Makanya Mukanya jadi mungkil banget Ya Jadi kalian jangan kaget Oke Sekarang aku mau kasih liat kalian Makanan terakhir kita disini Ini gila banget guys Halo guys Jadi sekarang kita mau ke Waisai Ke kotanya Kita mau makan papeda dulu Terus abis itu baru kita langsung dari Waisai kemana bandara Yes Kita makan dulu mau beli oleh-oleh Guys kalian tuh bekal sedih sih begitu tinggalin tempat ini Karena begitu keluar dari pintu aja tuh lu Gue melihat kanan itu laut Kiri itu kayak hutan-hutan Pohon-pohon Kayak indah banget Ya betul banget Ini laut disana Pemandangan kita begitu keluar Lihat disitu Sedih banget sih Udah harus balik Kita room tour dulu Jadi ini kamarnya Kamar cewek-cewek Terus ini Waisai nya Ini buat kita dandan disini Biasanya Keluar kita langsung melihat di kiri itu Ada pepohonan-pepohonan Hutan-hutan Disini langsung pasir Pasir pantai Ada pendopo nya juga Disini kita langsung lihat pantai Kita bisa bermain air Disini bisa berenang Dan airnya itu jernih banget Ini dermaga Tempat kita pergi Banyak yang baik-baik ini Semua baik banget Semua baik banget Parah sih resort tuh Udah jadi keluarga sendiri disini Mereka sangat baik Ini air lan baik banget Dia yang selalu nemenin kita Terus bantuin Tommy Masih jomblo juga Masih jomblo juga Buat promosi Dan dia yang selalu goncengin Tommy Iya baik banget ke air lan Thank you banget ya Gua bakal kangen banget sama ke air lan Thank you semuanya Ini ibu yang masakin Setiap hari Masakannya enak Masakannya enak Halo guys Sekarang kita udah sampai di tempat makannya Ya yang kemarin itu Tapi kali ini ada yang beda Soalnya makanannya ada apa? Papeda Jadi papeda itu Makanan aku waktu kecil Soalnya aku sempat tinggal di Amun Itu 3-4 tahun Dan aku Setiap hari makan papeda Iya Setiap hari makan papeda Dengan kuah ikan Dan kali ini kita akan disubuhkan Yes betul sekali Lu udah pernah mau besinnya? Pernah sih Tapi kayak gak Kayaknya cuma sekali dua kali doang Enak sih enak Cuma memang agak susah makannya Dia kayak makan lem kan Iya bener Makan lem gitu Nanti kalian langsung lihat aja ya Oke? Malin mau coba Masuk kola nih Amun Gimana? Hmm Aneh Enak Aneh Aneh enak maksudnya apa? Enak Oke guys Sekarang aku lagi meng-collab dulu Bareng Reja Eee Kalian nanti bisa cek channelnya Eee Reza Sada Eee Reza Sada Eee Ditunggu ya Ditunggu ya Nanti video aku lagi makan Cang nanti Eee Siye lagi makan Eee Jadi seneng banget guys Udah ke Raja 4 Ini bener-bener worth it banget Gak bohong Kalian harus cobain kesini Terus orangnya juga ramah-ramah Terus orangnya asik-asik juga Pokoknya enak banget Pantainya bagus banget Pengalaman yang didapat itu gak harus tergantikan Pokoknya pulau itu bagus-bagus banget Terus trekkingnya juga bagus Kita ngeliat dari atas Terus udah gitu binatang-binatangnya Flora dan fauna Isinya juga bagus banget Oke kalian harus cobain kesini Dan thank you juga Peswana Indonesia Jangan lupa cek websitenya Peswana.indonesia.travel Oke Disitu kalian akan menemukan info-info yang Lebih lengkapnya So far ini pulau terindah Yang pernah gue datengin Bener-bener dari divingnya Snorkeling Berenang santai Berjemur Apa semua itu enak banget Oke bagus gue banget Sampai Sampai gue lupa buat pegang hape Buat update Bener-bener lupa Udah saking Menikmati alamnya banget guys Jadi sorry Kalau misalnya Footage-nya gak begitu banyak Dan aku jarang update di Instagram Dan jarang update di Instastory So guys Kalian harus Banget-banget Cek aja empat Oke See you guys Thank you guys for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya See you power